Bangau Sakti Jilid 38 Tiba-tiba muncul tiga sosok bayangan yang langsung menuju Gua Tianqi. Hian Cheng Totiang mendongakan kepala metihat, ternyata ketiga orang itu adalah orang-orang berkepandaian tinggi dari Partai HW Asan, juga termasuk anak buah Tue E Seng. Hian Cheng Totiang tidak habis berpikir, kenapa ketiga orang itu begitu lancang memasuki Gua Tianqi. Apakah mereka berniat tidak baik? Pikirnya, pada waktu bersamaan, ketika orang itu telah keluar dari gua tersebut, masing-masing membawa sebuah kotak giyok yang berisi kitab ajaib Kui Goan Pit Cek. Sesungguhnya, Hian Cheng Totiang tadi sudah melihat akan adanya gejala yang tidak baik dari Tue E Seng, namun tiada suatu bukti. Oleh karena itu ia tidak berani memberitahukan pada Pek Yun Hui. Tue E Seng mengajak Pek Yun Hui dan lainnya pergi mencari Cho Hyong, itu merupakan taktik memancing harimau meninggalkan gua, agar ketiga orang itu bisa memasuki Gua Tianqi untuk mencuri kitab ajaib itu. Hian Cheng Totiang tidak bisa tinggal diam lagi. Namun ketika ia baru mau bertindak, tiba-tiba terdengar suara tawa getak. Menyusul muncul pula tiga orang, yaitu Xia Yun Hang dan kedua muridnya. Sungguh licik Tue E Seng itu ujar Xia Yun Hang dingin sambil memandang ketiga orang yang membawa kotak giyok itu. Kalau kalian bertiga menyerahkan Kui Goan Pit Cek itu padaku, aku pun akan melepaskan kalian. Kalau tidak, jangan mempersalahkanku bertindak kejam terhadap kalian. Hektometer dengu salah seorang dari tiga orang itu, kini Kui Goan Pit Cek sudah berada di tangan kami, tentunya harus dilindungi partai HW Asan. Kalau Xia To Jing mimaksa, kami pun terpaksa melawan. Sungguh besarmu iotmu bentak Xia Yun Hang. Tue E Seng masih tidak berani bersikap kurang ajar di hadapanku, sebaliknya kalian bertiga berani kurang ajar. Lihat seranganku. Xia Yun Hang langsung menyerang, betapa dasyatnya serangan ketua partai Tiam Cong itu, kepandainya setingkat dengan Tue E Seng. Tentunya ketiga murid HW Asan itu mampu menandinginya. Sementara itu, Hian Cheng To Tiang cuma menonton, tidak tahu harus berbuat apa. Berhenti, Xia To Jing terdengar suara bentakan, yang membenta itu adalah saudara seperguruan orang yang diserang Xia Yun Hang. Orang itu memegang tiga buah kitab ajaib yang dicuri dari dalam gua Tian Qi. Xia To Jing adalah ketua partai Tiam Cong, kami bertiga bukan lawan Xia To Jing. Kini ketiga kitab ajaib berada di tanganku, maka kalau Xia To Jing berani bertindak, aku pun akan menghancurkan tiga buah kitab ajaib ini. Xia Yun Hang langsung berhenti menyerang orang itu dan berdiri diam di tempat dengan kening berkerut-kerut. Harap Xia To Jing minggir, kami bertiga akan meninggalkan tempat ini ujar orang yang memegang kitab ajaib itu. Xia Yun Hang khawatir orang itu akan menghancurkan ketiga kitab ajaib itu, maka ia pun segera minggir. Ketiga murid HW Asan itu saling memandang, kemudian melangkah pergi, Xia Yun Hang tidak bisa berbuat apa-apa, cuma memandang mereka pergi begitu saja. Sementara Xia Yun Cheng To Tiang yang bersembunyi di bahkan pohon, segera mengerahkan ginkangnya mengejar ketiga murid HW Asan itu, Xia Yun Cheng To Tiang memiliki ginkang tinggi, maka tak lama ia sudah melampaui ketiga murid HW Asan itu, sekaligus bersembunyi di balik pohon. Su Hang memang telah terluka, namun kita harus segera meninggalkan tempat ini jangan mengecewakan harapan guru yang telah merencanakan semua ini ujar salah seorang dari mereka. Suta E. Kalian berdua cepat pergi, jangan menghiraukan aku sahut orang yang terluka. Mendadak berkelebat sosok bayangan ke arah mereka, kemudian menyambar kitab ajaib itu, seketika juga ketiga kitab ajaib itu telah berpindah tangan, sosok bayangan itu ternyata Hian Cheng To Tiang. Ia berdiri di hadapan mereka sambil menyimpan kitab-kitab itu ke dalam jubahnya, betapa gusarnya ketiga orang tersebut, salah seorang langsung membentak. Tosu Sialan, cepat kembalikan kitab itu. Orang itu pun menyerang Hian Cheng To Tiang dengan jurusin Leong Pah Bi, naga sakti menggoyangkan ekor. Hian Cheng To Tiang mengibaskan lengan jubahnya, seketika juga terpental orang itu, betapa terkejutnya kedua temannya menyaksikan hal tersebut, mereka bertiga memandang Hian Cheng To Tiang dengan metu, terbelalak sedangkan Hian Cheng To Tiang cuma tersenyum hambar. Pat Pai Sin Ong juga terhitung orang kesohor dalam merimba persilatan, namun justru bertindak sedemikian licik, itu sungguh memalukan ujar Hian Cheng To Tiang. Aku adalah Hian Cheng To Tiang dari Partai Kun Lun. Kalau Tue E Seng merasa penasaran, dia boleh ke Kun Lun menemuiku. Ketiga orang itu amat terkejut, tak disangka pendeta yang berdiri di hadapan mereka itu adalah salah seorang Kun Lun Sem Chu yang amat tersohor mereka saling memandang, kemudian memapah orang yang terluka itu meninggalkan tempat tersebut. Secara tidak sengaja Hian Cheng To Tiang merusak rencana busuk Pat Pai Sin Ong Tue E Seng, bahkan dapat merebut kembali ketiga kitab ajaib itu pula, betapa girang hatinya. Setelah ketiga orang itu pergi, Hian Cheng To Tiang pun merogoh ke dalam jubahnya mengeluarkan ketiga kitab ajaib itu. Ia menatap kitab ajaib itu dengan penuh perhatian, tidak salah ketiga kitab ajaib itu adalah kuigoan picek yang digelai kaum merimba persilatan, otomatis membuat tangannya agak bergemetat. Ia pun berpikir bahwa dirinya punya hubungan dengan ketiga kitab ajaib tersebut gara-gara ketiga kitab ajaib itu, Giyok Chin Chu terkena racun ular, sehingga nyaris merenggut nyawanya, kini ketiga kitab ajaib itu kembali ke tangannya, tetapi tidak tahu harus bergembira atau berduka. Hian Cheng To Tiang menyimpan ketiga kitab ajaib itu ke dalam jubahnya, lalu mengerahkan ginkangnya menuju gua Tian Qi. Ternyata ia telah mengambil keputusan untuk mengembalikan ketiga kitab ajaib itu kepada Pek Yun Hui. Berselang beberapa saat kemudian, Hian Cheng To Tiang sudah sampai di depan gua tersebut, sungguh di luar dugaannya, Pek Yun Hui, Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon sudah berada di situ, bahkan Li Cheng Lon sedang bertarung dengan Xia Yun Hong, Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap berdiri menonton dengan wajah berseri. Hian Cheng To Tiang juga menyaksikan pertarungan itu wajahnya juga tampak berseri, karena ia yakin tidak lewat 10 jurus lagi, Xia Yun Hong pasti roboh. Akan tetapi, mendadak Xia Yun Hong menyerang Li Cheng Lon bertubi-tubi, sehingga membuat Li Cheng Lon harus berkelit ke sana kemari. Pada waktu bersamaan Xia Yun Hong pun melesat pergi seraya berseru. Partai HW Asan telah mencuri Kui Goat Picek, lebih baik aku pergi merebut kitab ajaib itu. Wajah Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap berubah hebat, mereka berdua langsung melesat ke dalam gua Tian Qi. Hian Cheng To Tiang ingin memanggil mereka, namun sudah terlambat karena mereka berdua telah memasuki gua tersebut. Li Cheng Lon ingin menyusul, tapi ia melihat Hian Cheng To Tiang berdiri di situ, cepat-cepat gadis itu menghampirinya, lalu memberi hormat. Paman Guru Tanda petik Anak Lon Hian Cheng To Tiang tersenyum lembut pada waktu bersamaan tampak Pek Yun Hui berdebat. Keluar dari gua Tian Qi Seraya berseru pada Li Cheng Lon. Adik Lon, kitab ajaib Kui Goat Picek telah hilang, ini mungkin perbuatan Tuhwe E Seng, kita harus mencari mereka Pek Yun Hui seakan tidak melihat Hian Cheng To Tiang yang berada di situ. Nona Pek, tunggu seru Hian Cheng To Tiang sambil mendekatinya, aku ingin bicara. Pek Yun Hui mengarah pada Hian Cheng To Tiang dengan tatapan dingin, kemudian sahutnya hambar. Ada urusan apa Tuh Tiang kemari? Sejak aku pulang dari gunung Kun Lun, sejak itu pula aku tak mencampuri urusan luar, maka aku harap Tuh Tiang segera meninggalkan tempat ini. Hian Cheng To Tiang memaklumi sikap Pek Yun Hui yang dingin yang tidak lain dikarenakan urusan B.E. Kun Bu. Untung ia telah merebut kitab-kitab ajaib itu dari tangan murid H.W.A. San, kalau tidak, entah harus bagaimana ia menjelaskan tentang ambisi Soe Peng Hai. Walau Pek Yun Hui bersikap dingin dan acuh tak acuh, Hian Cheng To Tiang tetap senyum ramah, lalu mengeluarkan tiga kitab ajaib itu dari dalam jubahnya, sekaligus disodorkan kehadapan Pek Yun Hui. Pat Pai Sin Ong Tui E.Seng memang licik sekali, dengan taktik memancing harimau meninggalkan gua, dia menyuruh tiga muridnya mencuri Kui Go An Pit Cek. Aku menyaksikannya dengan kepala sendiri, oleh karena itu, aku pun merebut kembali, sekarang ku kembalikan pada Nona. Pek Yun Hui Tertegun, ia memandang Hian Cheng To Tiang sambil menerima kitab-kitab ajaib itu. Tidak salah, itu adalah kitab-kitab Kui Go An Pit Cek yang hilang dari dalam gua Tian Qi, maka seketika juga wajahnya tampak berubah lembut dan berkata, Tot Tiang telah mendapatkan kitab-kitab ajaib ini, kenapa tidak segera pulang ke Gunung Kun Lun? Bolehkah Tot Tiang menjelaskannya? Aku menjaga nama baik Partai Kun Lun, lagi pula Pek Yun Hui Tertegun, ia memandang Hian Cheng To Tiang sambil menerima keftab-ketab ajaib itu. Ketiga kitab ajaib itu milik Nona. Kalau aku menyerah kahinya, bukankah aku berhati tamak? Maka aku mengambil keputusan mengembalikan pada Nona. Oh oh Pek Yun Hui manggut-manggut. Kakak Tai selalih Cheng memberitahukan. Paman guruku kemari karena ada urusan penting, tadi kami sudah berakap-cakap sejenak. Oh Pek Yun Hui menatap Li Cheng Lon, karena tadi sudah bertemu. Ya, Li Cheng Lon mengangguk. Tidak salah, suara nasyao tiap yang baru keluar dari gua, Hian Cheng To Tiang pun telah memberitahukan padaku, bahwa dia kemari karena ada urusan yang amal penting. Kalau kedatangan To Tiang karena B.E. Kun Bu, itu lebih baik tidak perlu dibicarakan. Ujar Pek Yun Hui dingin dan menambahkan ketiga kitab kuigoan piyicek ini adalah kepunyaan guruku, maka akanku kembalikan pada adik tiap. Tot Tiang telah merebut kerbal ketiga kitab itu, adik tiap pasti amat berterima kasih padanya, kalau kedatangan Tot Tiang dikarenakan B.E. Kun Bu, aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Kedatangan ku tidak menyangkut B.E. Kun Bu, melainkan menyangkut keselamatan kaum Buen, lapi pula aku Pek Yen telah menerima pesan dari Nona S.O.V. Igar menemui Nona Pek. Walau aku tahu Nona Pek masih menaruh salah paham pada partai Kun Lun, Aki Uap harus kemari. Kapan Tot Tiang bertemu Nona S.O. dan Ap I.P., sanya tanya Pek Yun Hui. Aku bertemu dengannya di kuil yaif sirnem, jawab Hian Cheng Tot Tiang dan menutur teman semua itu. Koma maka aku segera kemari menemui Nona Pek. Setelah Hian Cheng Tot Tiang usai menutur, Pek Yun Hui pun tertawa dingin seraya berkata. Kalau demi urusan itu, Tot Tiang telah salah mencari orang. Ucapan Pek Yun Hui membuat air muka Hian Cheng Tot Tiang berubah, bahkan tampak tertegun. Sejak aku pulang dari gunung Kun Lun, aku telah mengambil keputusan untuk tidak mencampuri urusan luar lagi. Sejak itu pula aku pun tidak pernah meninggalkan tempat ini, lagi pula ilmu kan Goan C.S.O. penghai itu amat lihai. Kalau Tot Tiang sudah ketemu B.E. Kun Bu, mungkin tidak akan ada masalah, sebab kepandainya sudah sangat tinggi sekarang. Nona Pek Hian Cheng Tot Tiang menarik nafas panjang, setelah bertemu Nona S.O. Wi Hang, barulah aku mengetahui jelas akan kejadian itu. Ternyata pada waktu itu dia menelan racun ular, kini masih belum ada kabar beritanya, sedangkan rimba persilatan kelihatan akan dilanda bencana. Oleh karena itu aku harap Nona Pek mau menaruh perhatian pada hal tersebut. Jadi, Pek Yun Hui tersenyum hambar. Tot Tiang. Bersungguh-sungguh ingin cari B.E. Kun Bu betul, Hian Cheng Tot Tiang mengangguk. Baiklah. Aku memang telah mengambil keputusan untuk tidak mencampuri urusan rimba persilatan lagi, maka urusan itu akan menjadi beban B.E. Kun Bu, ujar Pek Yun Hui. Walau aku tidak bertemu B.E. Kun Bu, aku akan membantu Tot Tiang mencarinya. Hian Cheng Tot Tiang diam saja dan tampak kecewa karena Pek Yun Hui tidak mau turut campur urusan sopenghai itu. Tot Tiang tidak perlu merasa kecewa Pek Yun Hui tertawa. Walau aku tidak tahu B.E. Kun Bu berada di mana, tapi pasti dapat mencarinya. Maka aku harap Tot Tiang Sud tiang tinggal di sini kalau dalam waktu 10 hari aku bisa menemukannya, urusan pun akan beres, kalau tidak, kita akan berunding nanti. Baiklah, Hian Cheng Tot Tiang mengangguk. Bagian kelima pembicaraan serius. Malam ini di bawah sinar rembuan, B.E. Kun Bu terus-menerus berlatih semua ilmu Kui Goan Pit Cek. Mendadak melayang turun sosok bayangan yang tidak lain adalah Nahai Peng. B.E. Kun Bu segera berhenti berlatih, lalu menghampiri Nahai Peng dan memberi hormat. Ayah angkat panggilnya. NGMM Nahai Peng manggut-manggut sambil tersenyum kepandayanmu telah maju pesat, Namun aku belum tahu bagaimana kemajuan iwekangmu, maka alangkah baiknya engkau melayaniku beberapa jurus. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk. Kun Bu, lihat serangan seru Nahai Peng dan sekaligus menyerang B.E. Kun Bu, namun hanya menggunakan empat bagian tenaga dalamnya sebab ia khawatir B.E. Kun Bu tidak mampu menyambut serangannya. Ketika melihat Nahai Peng menyerang, B.E. Kun Bu sama sekali tidak berkelit maupun mundur, sebaliknya malah menyambut serangan itu dengan kedua telapak tangannya, lalu mendorong ke arah sebuah pohon yang tak jauh dari tempat itu. Itu adalah ilmu menyambut dan mendorong tenaga dalam pihak lawan. Blam! Pohon itu roboh. Betapa girangnya Nahai Peng, ia tidak menyangka iwekang B.E. Kun Bu sudah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Kun Bu serunya, coba sambut lagi seranganku. Nahai Peng menyerang B.E. Kun Bu dengan lima buah pukulan dan setiap pukulan itu penuh mengandung tenaga dalam, sehingga membuat semua didawan yang di permukaan tanah berterbangan dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulan-pukulan yang dilancarkan Nahai Peng. Akan tetapi B.E. Kun Bu tetap berdiri tegak di tempat dan segera mengerahkan ilmu Kui Goan Pit Cek untuk menangkis pukulan-pukulan itu. Blam! Terdengar suara benturan keras, semua dahan pohon yang ada di sekitar tempat itu bergoyang-goyang dan dedaunan pada rontok berterbangan kemana-mana. Sedangkan B.E. Kun Bu tetap berdiri tegak di tempat, sama sekali tidak bergeming. Sungguh girang Nahai Peng menyaksikannya, kemudian ia berseru lagi sambil menyerang dengan jari tangannya, itu adalah ilmu Pik Hong Tiam Hoat, ilmu totokan jarak jauh. Serangan-serangan itu diarahkan pada beberapa jalan darah di tubuh B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tahu betapa lihainya ilmu itu, maka ia tidak berani berlaku ayal lagi, langsung menghimpun lewekangnya untuk melindungi semua jalan darahnya, otomatis membuat ilmu totokan Nahai Peng tak berfungsi sama sekali. Dapat dibayangkan, betapa girangnya Nahai Peng, karena kini B.E. Kun Bu telah mencapai tingkat tinggi dalam hal ilmu silat dan tenaga dalam. Hahaha Nahai Peng tertawa gembira. Kepandayanmu sudah tinggi sekali, namun aku masih harus membantumu dengan lewekang, agar lewekangmu bertambah sempurna. Terima kasih, ayah angkat ucap B.E. Kun Bu. Kun Bu Nahai Peng menatapnya lembut engkau. Duduklah. B.E. Kun Bu menurut, lalu segera duduk bersilah. Nahai Peng juga duduk bersilah di belakangnya, kemudian menaruh sepasang telapak tangannya di punggung B.E. Kun Bu. Seketika juga B.E. Kun Bu merasa ada semacam hawa panas mengalir ke dalam tubuhnya, maka ia pun menghimpun lewekang untuk menerima hawa panas tersebut. Tak lama kemudian, tampak asap putih mengepul di ubun-ubun mereka, berselang beberapa saat. Barulah Nahai Peng menarik sepasang telapak tangannya, lalu memejamkan sepasang matanya. Kun Bu, kini jalan darah jintokmu telah terbuka, maka iwekangmu telah mencapai tingkat tinggi, kini entah apa niatmu ujar Nahai Peng. Kun Bu berniat menegakkan keadilan dalam rimba persilatan, jawab B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Bagus, Nahai Peng manggut-manggut tapi, apakah engkau lupa apa yang pernah kukatakan padamu ketika aku membawamu kemari? Kun Bu masih ingat, B.E. Kun Bu mengangguk ayah angkat karena berpesan pada Kun Bu, harus berusaha menasihati kakak tai agar dia mau kembali ke istana. Betul, Nahai Peng tersenyum. Engkau sudah tahu asal Luswi Pek Yun Hui. Kini kerajaan sedang kacau, maka sudah waktunya dia kembali ke istana, namun tidak gampang membujuknya, maka engkau harus berhati-hati, jangan sampai gagal membujuknya. Ya, walau dia seorang putri kaisar, tapi sejak kecil mengalami banyak kejadian, maka ia jadi keras hati dan amat membenci kejahatan sejak dia ikut aku belajar silat, sejak itu pula dia berpisah dengan dunia luar, maka sifatnya pun berubah agak aneh, oleh karena itu, tidak gampang membujuknya untuk kembali ke istana. Kalau begitu, Ayah Angkat menghendaki Kun Bu bagaimana membujuknya. Lantai Kong Cu tidak senang akan kekerasan, itu bergantung padamu harus bagaimana menunaikan tugas itu. Itu menyangkut rakyat, Kun Bu mohon petunjuk pada Ayah Angkat, agar Kun Bu bisa melaksanakan tugas itu secepatnya. Sebelum Ayah Angkat memberi petunjuk padamu, engkau harus ingat akan satu hal, yakni jangan ceroboh dan buru-buru menyelesaikan sesuatu yang belum tentu akan berhasil. Kun Bu pasti berhati-hati, mohon Ayah Angkat memberi petunjuk, Kun Bu pasti melaksanakannya dengan baik. Ayah Angkat menghendakimu menggunakan cinta untuk membujuknya agar mau kembali ke istana. Oh, tentunya engkau tahu, dia telah mengundurkan diri dari perintahan, itu dikarenakan Li Cheng Lon, maka engkau harus membekukan cintanya, agar dia mau kembali ke istana. Be Kun Bu tertegun, ia memandang Nahai Peng dengan Matla, terbelalak sama sekali tidak mampu mengucapkan apapun. Justru mereka berdua tidak tahu, bahwa ada seseorang bersembunyi di balik pohon mencuri pembicaraan mereka. Siapa orang itu, tidak lain adalah Pek Yun Hui. Gadis itu pun melongo ketika mendengar ucapan Nahai Peng. Kenapa engkau diam saja tanya Nahai Peng, apakah ucapanku itu salah? Ayah Angkat, Pek Yun Hui adalah gadis yang cerdas dan tahu diri kalau Kun Bu menggunakan care itu, bukankah akan membuat hatinya berduka jawab B.E. Kun Bu dengan wajah muram, bagaimana mungkin Kun Bu berbuat begitu? Ucapannya sangat mengharukan Pek Yun Hui yang bersembunyi di balik pohon, sepasang matu gadis itu mulai basah, namun tetap pasang kuping untuk mendengar terus apa yang akan diucapkan B.E. Kun Bu seanjutnya. Engkau memang berhati lembut ujar Nahai Peng sambil menarik nafas panjang. Tapi entah bagaimana harus membujuknya agar mau kembali ke istana? B.E. Kun Bu diam saja, tidak tahu harus mengucapkan apa. Nahai Peng menatapnya, lalu berkata, Kun Bu, tentang itu Ayah Angkat serahkan padamu, besok Ayah Angkat akan pergi, mungkin kita tiada kesempatan untuk bertemu lagi, maka Ayah Angkat harap, engkau harus dapat menegakkan keadilan dalam rimba persilatan, sedangkan Ayah Angkat harus ke istana untuk membalas Budi Kaisar. Kini engkau telah memiliki kepandayan tinggi, Ayah Angkat pun bisa berlega hati. Kun Bu bukan tidak mau menuruti petunjuk Ayah Angkat, hanya saja, kakak Tai amat baik terhadap Kun Bu, bagaimana mungkin Kun Bu membuat hatinya berduka? Namun Kun Bu akan berusaha membujuknya, agar dia mau kembali ke istana. Kalau lantai Kong Cu tidak mau kembali ke istana, apakah engkau bersedia membantu Kaisar Beng? Seandainya Kun Bu membantu Kaisar Beng, itu sama juga membantu kakak Tai, ujar B.E. Kun Bu. Kun Bu Nahai Peng menatapnya dalam-dalam, Ayah Angkat tahu apa yang terganjel dalam hatimu, kini sudah larut malam, engkau boleh beristirahat mulai besok, kita akan berpisah. Setelah berkata demikian, Nahai Peng pun melesat pergi. Sedangkan B.E. Kun Bu termangu-mangu di tempat. Kemudian bergumam. Ayah Angkat amat berbudi padaku dan kakak Tai amat baik padaku, lalu aku harus bagaimana? Padahal sesungguhnya, Pek Yun Hoi sudah mau pergi setelah Nahai Peng meninggalkan tempat itu, tapi ketika mendengar B.E. Kun Bu bergumam, ia pun tidak jadi pergi. B.E. Kun Bu menengadahkan kepala memandang rembulan dan tak henti-hentinya menarik nafas panjang. Berselang beberapa saat kemudian, ia mengayuhkan kakinya menuju ke gua. Setelah B.E. Kun Bu memasuki gua itu, Pek Yun Hoi pun menarik nafas, ia mengerahkan ginkangnya menuju ke gua Tian Ki dengan hatinya kacau balau. Ketika Pek Yun Hoi sampai di depan gua Tian Ki, mendadak muncul seseorang dengan pedang di tangan. Oh, kakak Tai. Orang itu tertawa kecil. Pek Yun Hoi memandang, ternyata orang itu adalah Li Cheng Lon. Karena Li Cheng Lon menggenggam pedang, ia pun segera bertanya. Adik Lon, engkau menggenggam pedang, apakah telah terjadi sesuatu di sini? Li Cheng Lon memasukkan pedangnya ke dalam sarung, kemudian berkata sambil tertawa. Tidak terjadi apapun. Hanya saja harus berhati-hat, maka aku bersama kakak Tiap dan Giyok Xiao Sian Chu bergilir menjaga di sini. Adik Lon. Pek Yun Hoi menatapnya lembut. Kakak Tai sudah pulang, aku pun berlega hati, ujar Li Cheng Lon sambil tersenyum. Tapi, kakak Tai dari mana? Bolehkah memberitahukan padaku? Aku cuma pergi meronda, apakah masih ada orang luar memasuki tempat kita ini? Oh oh Li Cheng Lon tersenyum lagi. Adik Lon, mari kita ke dalam gua ajak Pek Yun Hoi. Li Cheng Lon mengangguk mereka berdua lalu masuk ke gua itu, ternyata Nasyao Tiap masih belum tidur, sedang membaca buku. Kakak Tai tadi pergi meronda, kini sudah kembali dan menyuruh kita tidak perlu menjaga di luar, Li Cheng Lon memberitahukan. Nasyao Tiap segera memandang Pek Yun Hoi, tampak rambut Pek Yun Hoi agak awut-awutan dan sepasang matanya masih tampak basah. Bukankah kakak Tai pergi cari Bekun Bu? Kok malah bilang pergi meronda? Tanya Nasyao Tiap heran. Hian Cheng Toti yang akan tinggal di sini setengah buian, maka aku tidak usah buru-buru pergi cari Bekun Bu, Sahut Pek Yun Hoi. Karena tempat kita pernah didatangi Tue E Seng, maka aku merasa tidak tenang dan pergi meronda sebentar. Oh Nasyao Tiap tersenyum tau Pek Yun Hoi bohong, apakah kakak Tai pernah berpikir berada di mana Bekun Bu sekarang? Aku telah memikirkan itu, tapi masih belum berani memastikannya, Sahut Pek Yun Hoi. Ketika kakak Tai meronda, apakah melihat sesuatu yang mencurigakan Tanya Nasyao Tiap lagi? Tidak, Pek Yun Hoi menatapnya, kenapa engkau bertanya demikian? Aku melihat rambut kakak Tai awut-awutan, maka mengira kakak Tai telah berhadapan dengan musuh tangguh. Rambutku tertiup angin gunung, maka jadi awut-awutan, ujar Pek Yun Hoi. Hari ini kita cukup capek, maka lebih baik kita beristirahat. Baiklah, Nasyao Tiap mengangguk lalu duduk bersilah untuk beristirahat, begitu pula Li Cheng Lon dan Pek Yun Hoi. Padahal sesungguhnya, Pek Yun Hoi gembira sekali melihat Bekun Bu di Cung Yung Giam ia ingin minyapannya tapi justru muncul Nahai Peng, kemudian mendengar pembicaraan serius Nahai Peng dengan B.E. Kun Bu. Setelah berpikir boak balik, akhirnya Pek Yun Hoi mengambil keputusan untuk memutuskan beriang benang cintanya. Hari sudah terang, tampak Pek Yun Hoi berdiri di depan gua Tian Ki sambil memandang ke arah langit hembusan angin menerpa wajahnya yang cantik tapi kelihatan agak pucat. Dengan tiada kawan belakang tiada yang datang, langit dan bumi merana, hati pun berduka, gumam gadis itu. Usai bergumam, Pek Yun Hoi pun mengambil suatu keputusan lagi, yakni ingin kembali ke istana. Pada waktu bersamaan, tampak Nas Yao Tiap dan Li Cheng Lon berjalan keluar dari gua. Ketika melihat Pek Yun Hoi berdiri mematung di situ, mereka berdua menghampirinya. Semalam kakak Tai sudah bilang tidak usah menjaga di sini, kok kakak Tai malah menjaga di sini seorang diri Tegurna Siao Tiap. Kalau tahu kakak Tai mau menjaga di sini, aku pun tidak mau beristirahat semalam, sambung Li Cheng Lon. Semalam aku tidak menjaga di sini, cuma bangun agak pagi maka berdiri di sini menikmati keindahan alam, kebetulan kalian berdua kemari, Pek Yun Hoi tersenyum, kita pun boleh berakap-cakap. Kakak Tai ingin memberitahukan sesuatu tanya Nas Yao Tiap. Mungkin tidak lama lagi, rimba perselatan akan dilanda suatu bencana, jawab Pek Yun Hoi. Oleh karena itu, kalian berdua harus terus berlatih untuk memperdalam kepandayan kalian. Ya, sahut Nas Yao Tiap dan Li Cheng Lon serentak setelah itu mereka bertiga pun mulai berlatih, lalu bersendagurau, tak terasa harip pun sudah mulai senja, Seng Surya mulai menghilang di ufuk barat. Kita berlatih hampir seharian, tentunya kakak Tai sudah kapek, mari kita kembali ke dalam gua untuk beristirahat tujar Li Cheng Lon. Itu memang baik, lagi pula Hian Cheng To Tiang pun berada di dalam gua. Kalau kita terus berada di sini, rasanya kurang enak terhadap Hian Cheng To Tiang, sahut Pek Yun Hoi. Betui, Li Cheng Lon tersenyum. Mereka bertiga lalu kembali ke dalam gua, Hian Cheng To Tiang sedang duduk bersemedi ketika melihat ketiga gadis itu, ia pun tersenyum. Nona Pek, tadi nonana dan anak Lon meninggalkan gua, apakah mereka pergi mencari B.E. Kun Bu tanya Hian Cheng To Tiang. Kami bertiga cuma berlatih di luar, masih belum pergi cari B.E. Kun Bu, jawab Pek Yun Hoi. Oh Hian Cheng To Tiang tertegun seng waktu akan berlalu dengan cepat, Nona Pek, mengatakan dalam waktu setengah bulan. Tot Tiang jangan khawatir aku pasti akan pergi mencari B.E. Kun Bu, ujar Pek Yun Hoi. Tot Tiang tenang saja. Apa yang dikatakan kakak Tai memang tidak salah, selana siau tiap. Kalau benar ayahku yang membawa pergi B.E. Kun Bu, mereka pasti berada di suatu lembah, aku yakin kakak Tai pasti dapat mencari mereka, maka Tot Tiang tidak usah khawatir. Tanda petik. Paman Guru harus tenang, sambung Li Cheng Leun, kakak Tai tidak akan mengecewakan paman guru. Kalau Nona Pek yakin dapat mencari B.E. Kun Bu, aku pun dapat berlega hati, ujar Hian Cheng To Tiang, tapi mengenai So Peng Hai, kita pun harus bersiap-siap. Ya, Pek Yun Hoi mengangguk mulai besok aku akan pergi mencari B.E. Kun Bu, dalam waktu tiga hari, aku pasti dapat menemukan tempatnya. Mendadak terdengar suara siulan yang amat panjang di luar dari suaranya yang lengking itu, menandakan bahwa yang mengeluarkan siulan itu memiliki iwakang yang amat tinggi, air muka Pek Yun Hoi dan Hian Cheng To Tiang sudah berubah, mereka pun langsung berhambur keluar. Pendatang itu memiliki kepandaian tinggi, itu bukan guruku, ujar Pek Yun Hoi pada Nasiyao Tiap, sekarang sudah malam, siapa yang begitu berani memasuki Pek Yun Giam. Nasiyao Tiap mengerutkan kening, lalu tangannya menyambar senjata yang mirip gitar. Kakak Tai, kelihatannya orang itu berniat tidak baik, bagaimana kalau kita keluar untuk menyambutnya Tanya Nasiyao Tiap? Baiklah, mari kita keluar sahut Pek Yun Hoi. Tapi adik klon tidak boleh pergi jauh, sedangkan To Tiang boleh pergi memeriksa di sekitar Pek Yun Giam ini. Baik, Hian Cheng To Tiang mengangguk Nona Pek, menurut aku, pendatang itu mungkin so penghai. Kalau benar dia Pek Yun Hoi tertawa dingin, itu berarti. Riwayatnya akan tamat di sini. Ayoh, mari kita keluar. Pada waktu bersamaan, terdengar lagi suara siulan itu semakin dekat dan suara siulannya berkumandang ke dalam gua. Adik na jangan kemana-mana, biar aku saja yang pergi menyelidikinya pesan Pek Yun Hoi sambil melesat keluar. Nasiyao Tiap, Hian Cheng To Tiang dan Li Cheng Loan juga melesat keluar ketika mereka sampai di luar, tampak dua sosok bayangan hitam dan putih berkelebat pergi. Nona Pek sudah mengejar orang itu, kita harus menjaga di sini, ujar Hian Cheng To Tiang. Ya, Sahut Nasyao Tiap dan Li Cheng Loan sementara Pek Yun Hoi terus mengejar bayangan hitam. Itu, namun meskipun gadis itu telah mengerahkan. Ginkangnya, masih tidak dapat menyusul orang itu itu membuatnya sangat penasaran. Biar bagaimanapun aku harus dapat menyusuinya, ujarnya dalam hati, aku ingin tahu siapa orang itu. Akan tetapi, Pek Yun Hoi tetap tidak dapat menyusul orang itu, itu sungguh membuatnya terkejut. Siapa orang itu? Ginkangnya begitu tinggi, apakah dia bukan kaum Bulim Tionggoan, daratan tengah gumamnya? Ada satu hal yang membuatnya terengang, yaitu Ginkang yang digunakan orang itu mirip Lingkong Sih Teo, terbang di angkasa, ilmu Ginkang andalan gurunya. Tak terduga sama sekali, selain guru masih terdapat orang lain yang memiliki Ginkang begitu tinggi, tiba-tiba Pek Yun Hoi teringat sesuatu, bayangan orang itu mirip B.E. Kun Bu, apakah dia? Kalau benar berarti kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi. Teringat akan itu, Pek Yun Hoi segera berteriak menggunakan luakangnya. Yang di depan itu apakah B.E. Kun Bu? Orang yang di depan itu segera berhenti, kemudian membalikan badannya sambil memberi hormat. Aku B.E. Kun Bu memberi hormat pada kakak Tai. Dugaanku tidak salah, Pek Yun Hoi tertawa dan melayang turun di hadapan B.E. Kun Bu. Kalau engkau tidak menggunakan ilmu Lingkong Sih Teo, aku pasti menghujanimu dengan senjata rahasia jarum maut pencabut nyawa. Aku harap kakak Tai sudi memaafkan ku ucap B.E. Kun Bu. Aku tidak mempersalahkanmu, sebaliknya ikut gembira. Atas keberhasilanmu itu, sahut Pek Yun Hoi sambil tersenyum. Maaf kakak Tai ujar B.E. Kun Bu. Aku memang sengaja memancing kakak Tai meninggalkan tempat itu, karena banyak orang di sana akan menimbulkan banyak urusan pula. Jadi engkau ada urusan penting yang harus disampaikan pada ku tanya Pek Yun Hoi sambil menetapnya. Sejak aku kenal kakak Tai, sejak itu pula kakak Tai sering menolongku aku tidak akan melupakan budi kebaikan kakak Tai, sahut B.E. Kun Bu agak menyimpang dari pertanyaan Pek Yun Hoi. Sebagai teman, memang harus tolong menolong, maka jangan menyinggung soal budi kebaikan, ujar Pek Yun Hoi. Kalau engkau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja jangan ragu. Aku harap kakak Tai bersedia mengawalkan satu permintaanku. Apa permintaanmu? Harap kakak Tai sudi mengunjungi Sui Goat San Chung, perkampungan Air Bulan, di sana aku akan menyampaikan sesuatu. Pek Yun Hoi diam, B.E. Kun Bu menatapnya dan berkata lagi. Apakah kakak Tai mengkhawatirkan adikna dan Cheng Loon? Apakah sesuatu itu harus kau sampaikan padaku di Sui Goat San Chung? Tanya Pek Yun Hoi. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk. Memang tidak jadi masalah aku ikut engkau ke Sui Goat San Chung, ujar Pek Yun Hoi. Tapi apakah engkau tahu bahwa Hian Cheng To Tiang sedang berada di gua Tian Ki? Kedatangan Hian Cheng To Tiang di gua itu untuk menyampaikan pesan dari Sui Goi Hang menyangkut keselamatan kaum imba persilatan. Oh B.E. Kun Bu tertegun apakah guruku mempersalahkan adiklun tanyanya. Engkau cuma menanyakan itu? Kakak Tai. Wajah B.E. Kun Bu tampak kemerah. Merahan, adiklun adalah gadis yang masih poos, lagi pula riwayat hidupnya amat menyedihkan. Tanda petik. Oh oh Pek Yun Hoi tersenyum, engkau harus tahu bahwa gurumu tampak panik sekali, bagaimana mungkin punya waktu untuk mempersalahkan adiklunmu. Engkau boleh berlegah hati, gurumu sama sekali tidak mempersalahkan Cheng Loon. Kakak Tai. B.E. Kun Bu menarik nafas lega. Kenapa? Guruku datang di gua Tian Ki. Lagi pula nona Sui Hang sudah menjadi rahib, kenapa masih menitip pesan pada guruku? Itu karena Pek Yun Hui memberitahukan tentang Sui. Penghai yang masih berambisi untuk menguasai rimba persilatan, lalu menambahkan, Soi Penghai berniat kembali ke rimba persilatan, itu akan menimbulkan suatu bencana bagi rimba persilatan, maka Soi Wihong bermohon pada gurumu untuk menemuiku, agar aku mau membasmi Soi Penghai, tapi aku sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan lagi. Bagaimana kalau engkau yang memikul tugas itu? Kepandaianku masih terbatas, bagaimana mungkin dapat membasmi Soi Penghai? Kepandaianmu telah mencapai tingkat tinggi, kenapa masih ragu akan kepandaian sendiri? Tapi kepandaian kakak Tai jauh di atas kepandaianku, kenapa menolak tugas itu? Aku sudah berjanji tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan lagi, maka engkau lah yang harus melaksanakan tugas itu, janganlah engkau mengecewakan guruku. Baiklah, B.E. Kun Bu mengangguk tapi kapan kakak Tai akan ikut aku ke Sui Goat San Cung? Kini Hian Ceng Toti yang masih berada di Gua Tian Ki. Aku harus menyelesaikan urusan itu dulu, barulah berangkat ke Sui Goat San Cung. Kalau begitu, aku mohon petunjuk harus bagaimana engkau harus ikut aku ke Gua Tian Ki untuk menemui. Hian Ceng Toti yang, setelah itu barulah kita berangkat ke Sui Goat San Cung. Tapi, engkau tidak usah khawatir, gurumu tidak akan mempersahakanmu, P.E. Kun Hui tersenyum. Sesungguhnya Hian Ceng Toti yang sangat menyayangimu, hanya saja pada waktu itu ada perintah dari Ketua Kun Lun, maka engkau harus memaklumi hal itu. Baiklah, aku ikut kakak Tai ke Gua Tian Ki untuk menemui guruku. Tapi, aku justru khawatir adik kloon ingin ikut kita ke Sui Goat San Cung, sebab itu akan merepotkan. Engkau harus tahu, bahwa adik kloon sangat menghormatimu apa yang engkau katakan, dia pasti menurut. Kenapa engkau mengkhawatirkan itu? B.E. Kun Bu membungkam. P.E. Kun Hui menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Kita harus segera ke Gua Tian Ki. Setelah menjelaskan semua itu, kita pun bisa berangkat secepatnya ke Sui Goat San Cung. Baiklah, B.E. Kun Bu mengangguk. Nasyao Tiap, Li Cheng Lo dan Hian Ceng Toti yang masih menjaga di depan Gua Tian Ki. Mendadak Li Cheng Lo melihat dua sosok bayangan berkelebat ke arah mereka. Mereka datang serunya. Mendengar seruan itu, Hian Ceng Toti yang segera menghunus pedangnya, sedangkan Nasyao Tiap memegang senjatanya erat-erat. Nonana jangan melancarkan serangan, sebab yang seorang itu nonapek, Hian Ceng Toti yang memberitahukan. Ya, Nasyao Tiap mengangguk. Tak seberapa lama kemudian, kedua sosok bayangan itu telah melayang turun di depan gua, terdengar pula suara tawa B.E. Kun Bu. Sungguh kebetulan, kita tidak usah mencari B.E. Kun Bu lagi, dia sudah datang kemari, ujar B.E. Kun Bu memberitahukan. Oh Hian Ceng Toti yang terbelalak. Kun Bu memberi hormat pada guru ucap B.E. Kun Bu sambil berlutut di hadapan Hian Ceng Toti yang. Mohon guru memaafkan Kun Bu. Begitu melihat B.E. Kun Bu, Hian Ceng Toti yang tidak tahu harus girang atau murung, tapi Hian Ceng Toti yang telah menyaksikan ginkangnya begitu tinggi, tentu membuatnya bergirang dalam hati. Bangunlah ujar Hian Ceng Toti yang sambil tertawa, engkau tidak bersalah, guru telah bertemu Nona Soi Wi Hang, dia telah menjelaskan tentang kejadian itu. Guru pun telah memberitahukan pada ketua partai Kun Lun Tong Ling To Jin, maka engkau pun telah dinyatakan tidak bersalah dalam hal itu. Kini menyangkut tentang Soi Peng Hai yang akan muncul di rimba persilatan yang tentunya akan menimbulkan suatu bencana, engkau dan Nona Pek harus menundukannya agar rimba persilatan bisa tenang. Terima kasih, guru ucap B.E. Kun Bu sambil bangkit berdiri. Kakak Kun Bu Licheng Lon tertawa gembira, selama ini kakak Kun Bu berada di mana? Kakak Tai dan kakak Na sangat merindukanmu. Licheng Lon memang berhati polos, apa yang dipikirkan pasti diucapkannya, maka wajah B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Nasyao tiap langsung memerah. Nonana, apa kabar tanya B.E. Kun Bu sambil memberi hormat? Aku baik-baik saja, sahut Nasyao tiap sambil tersenyum kenapa engkau berlaku sungkan? Adik Lon masih kecil, kalau dia kurang ajar, harap Nonana sudi memaafkannya ucap B.E. Kun Bu. Eh Pek Yun Hui tertawa kecil kenapa kalian berdua terus-menerus berbasah-basi, kapan habis nih? Aku, Nasyao tiap tergagap-gagap, Guruku telah mengangkat B.E. Kun Bu sebagai anak angkat, bahkan telah mengajarkan ilmu tingkat tinggi, Pek Yun Hui memberitahukan selanjutnya dia pasti mencemerlangkan nama partai Kun Lun. Hian Cheng Toti yang tertegun, pantas B.E. Kun Bu sudah begitu tinggi ilmunya. Hian Cheng Toti yang membatin mungkin dia telah mempelajari semua ilmu Kui Goan Pit Cek. Kalau begitu, Nasyao tiap girang sekali, mulai. Sekarang aku dan B.E. Kun Bu sebagai kakak adik, itu sungguh di luar dugaan. Kakak na Li Cheng Lon heran. Kenapa kakak na mengatakan sungguh di luar dugaan? Ayahku bersifat aneh, beliau mau mengangkat B.E. Kun Bu sebagai anak, bukankah itu sungguh di luar dugaan? Sahut Nasyao tiap sambil tersenyum. Oh oh li Cheng Lon manggut-manggut. Oh ya pek Yun Hui mulai mengalih pada pokok pembicaraan B.E. Kun Bu kemari justru melaksanakan perintah guruku untuk menjemputku ke Sui Goat San Chung. Aku tidak tahu apa tujuan guruku, namun besok aku harus berangkat ke sana. Tapi bagaimana dengan urusan Sui Penghai tanya Hian Cheng Totiang? Totiang tidak usah khawatir pe Yun Hui tersenyum kini nasyao tiap sudah memiliki kepandayan tinggi, dia pasti dapat melawannya, lagi pula aku ke Sui Goat San Chung tidak menyita banyak waktu, cuma beberapa hari saja, kami berdua pasti segera kembali kemari. Nona pek harus tahu bahwa ilmu kan Goan Chi itu amat lihai, mungkin B.E. Kun Bu tidak mampu menghadapinya seorang diri, maka aku harap Nona pek segera pulang setelah urusan di Sui Goat San Chung diselesaikan. Ya, pek Yun Hui mengangguk. Kakak Kun Bu, aku sudah lama tidak bertemu Paman dan Bibi, bolehkah aku ikut tanya Li Cheng Lon mendadak? Adik Lon, bukan aku tidak mau mengajakmu, tapi itu adalah perintah dari ayah angkatku, ujar B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Maka aku tidak boleh mengajak orang lain. Engkau tetap di sini bersama adiknya, setelah urusan di Sui Goat San Chung selesai, aku pasti kembali kemari menjemputmu ke sana. Ya ahli Cheng Lon menarik nafas panjang, baru bertemu sudah mau berpisah. Karena itu adalah perintah dari ayah angkatmu, tentunya aku harus menurut dan tetap di sini. Adik Lon jangan berduka hibur B.E. Kun Bu. Aku pasti kembali kemari secepatnya. Ya, kakak Kun Bu, Li Cheng Lon mengangguk. B.E. Kun Bu, sudah waktunya kita berangkat, ujar Pek Yun Hui, kalau hari sudah terang, tidak baik kita menggunakan gingkang. Baiklah, B.E. Kun Bu segera berpamit pada Hian Cheng To Tiang, Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon, lalu melesat pergi. Kakak Kun Bu, Metli Cheng Lon sudah basah. Paman Guru, benarkan kakak Kun Bu akan kembali kemari secepatnya? Itu tentu, Hian Cheng To Tiang mengangguk anak Lon, Paman Guru pun harus kembali ke Gunung Kun Lun, baik-baiklah engkau di sini. Paman Guru. Tanda petik. Nona na pesan Hian Cheng To Tiang, baik-baiklah menjaga Cheng Lon. Ya, Nasyao Tiap mengangguk. Anak Lon, jaga dirimu baik-baik ujar Hian Cheng To Tiang lalu meninggalkan tempat itu dengan menggunakan gingkang. Paman Guru, kini Metli Cheng Lon bersimbah air. Adik Lon Nasyao Tiap menatapnya, kakak Pek dan kakak Kun Bu telah berangkat ke Sui Goat San Chung, Paman Gurumu pun kembali ke Gunung Kun Lun, maka kita berdua tidak boleh kemana-mana, harus tetap berada di dalam gua. Ya, Licheng Lon mengangguk. Mendadak mereka mendengar suara desiran, tak lama di hadapan mereka telah muncul seseorang. Siapa orang itu? Ternyata Nahai Peng. Paman seru Licheng Lon, kakak Kun Bu dan kakak Tai sudah berangkat ke Sui Goat San Chung, Paman terlambat kemari. Ayah Nasyao Tiap segera berlutut dengan air metu berucuran. Nak, bangunlah Nahai Peng tersenyum lembut, ayah sudah tahu Be'e Kun Bu berangkat ke Sui Goat San Chung bersama lantai Kong Chu. Kini ayah ingin menyampaikan beberapa patah kata padamu, nak. Ayah mau menyampaikan apa tanya Nahai Peng sambil bangkit berdiri. Nahai Peng tidak segera menjawab, memandang Licheng Lon seakan merasa kurang leluasa mengatakan sesuatu. Paman, Cheng Lon ke dalam gua saja, Licheng Lon mengetahui hal itu. Anak Lon Nahai Peng tersenyum dan merasa tidak enak engkau boleh tetap berada di sini, tidak akan mengganggu pembicaraan kami. Licheng Lon cuma tersenyum, sedangkan Nahai Peng sudah memandang Nasyao Tiap Seraya berkata, Ketika pertama kali ayah bertemu denganmu di Pek Yung Giam, ayah pun merasa telah bersalah terhadap kalian ibu dan anak. Pada waktu itu ayah ingin membunuh diri, namun mengingat masih banyak urusan yang belum diselesaikan, maka ayah pun tidak jadi bunuh diri. Tanda petik. Sementara Licheng Lon juga mendengar pembicaraan mereka. Gadis itu merasa heran, karena ketika bertemu Nahai Peng di Gunung Kun Lun, wajah Nahai Peng cerah ceria, namun kini tampak murung sekali, oleh karena itu, ia pun mendengar pembicaraan mereka dengan penuh perhatian. Siao Tiap sama sekali tidak tahu, yang almarhumah katakan musuh itu, ternyata ayah, kalau tahu, Siao Tiap pun tidak berani melukai ayah dengan irama piepeh, gitar kuno China, mohon ayah mengampuni Siao Tiap Ujarna Siao Tiap dengan macu bersimbah air. A-a-a-a-tanda seru Nahai Peng menarik nafas panjang. Anak Tiap tidak usah cemas tentang itu, ayah tidak mempersalahkanmu. Hari ini ayah kemari karena ilmu Tuap Pan Yok Sin Kang, ilmu sakti membuat diri kebah, almarhumah telah mewariskan ilmu tersebut padamu, namun jalan darah jintokmu belum terbuka, maka ilmu sakti itu pun berkurang kehebatannya, karena itu, ayah kemari untuk membantumu dalam hal ini. Tapi, anak Tiap jangan menolak, ayah berniat baik dan jangan mengecewakan ayah. desak Nahai Peng. Ayah, Siao Tiap sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan, Ujarna Siao Tiap sungguh-sungguh, maka perumah Siao Tiap memperdalam ilmu silat lebih baik Siao Tiap hidup tenang di tempat ini. Kalau begitu, ayah pun tidak akan memaksamu, Nahai Peng menatapnya dalam-dalam. Tapi ada satu hal yang harus ayah beritahukan. Mengenai hal apa titik? Itu. Ternyata Nahai Peng telah merencanakan. Sesuatu, apakah anak Tiap masih ingat, Almarhumah pernah bilang apa padamu ketika belum meninggal? Engat, Nah Siao Tiap mengangkuk LBU bilang yang paling jahat dan beracun bukanlah hular, kalau dalam hati menyukai seorang lelaki, haruslah cepat-cepat membunuhnya. Anak Tiap tahu apa artinya? Siao Tiap kadang-kadang mengerti, tapi kadang-kadang malah tidak habis berpikir, seakan tidak mengerti sama sekali. Apakah anak Tiap akan menuruti apa yang Almarhumah katakan itu? Itu merupakan amanat Almarhumah, tentunya Siao Tiap harus menurut, tapi kepandaian Siao Tiap belum mencapai tingkat tinggi, kalau bertemu lelaki yang Siao Tiap sukai, tapi kepandaiannya amat tinggi, sudah pasti Siao Tiap tidak mampu membunuhnya. NGMM Nahai Peng Manggut Manggul kini anak Tiap tinggal di sini, kalau lantai Kongcu pergi dan tidak bisa cepat pulang, anak Tiap harus bagaimana? Siao Tiap diam, sebab gadis itu tidak pernah memikirkan tentang ini. Mendadak Licheng Lon Minyela, sebab gadis itu tidak tahu bahwa Nahai Peng mempunyai suatu rencana. Paman Kakak Kun Bu adalah anak angkat Paman, berarti dia kakak angkat kakak Tiap. Kakak Kun Bu amat baik orangnya, kalau kakak Tai tidak tinggal di sini, aku akan menyuruh kakak Kun Bu tidak tinggal bersama kami di sini. Engkau memang bermaksud baik, sahut Nahai Peng sambil tersenyum. Tapi Nah Siao Tiap masih punya ayah. Kalau Siao Tiap tinggal di sini, tentunya harus tinggal bersama ayah kan ujar Nah Siao Tiap yang mengetahui maksud Nahai Peng. Tidak salah, Nahai Peng tersenyum. Namun tahukah anak Tiap di mana tempat tinggal ayah? Kakak Tai pernah memberitahukan pada Siao Tiap, bahwa ayah sering tinggal di sini, nah, bukankah tempat ini merupakan tempat tinggal ayah? Nahai Peng menggelengkan kepala sambil tertawa, kemudian ujarnya dan menatap putrinya. Gua Tian Ki ini memang tempat tinggal ayah, tapi setelah ayah menjemput ibumu dan lantai Kongcu keluar, maka Gua Tian Ki pun telah menjadi tempat tinggal lantai Kongcu. Setelah ibumu meninggal, ayah pun sering tinggal di Pek Hoa Hoa, Lembah Seribu Bunga, lembah itu adalah tempat tinggal kita berdua, maka ayah harap anak Tiap harus kembali ke sana. Ayah, Siao Tiap bukan tidak mau kembali ke sana, tapi Hian Cheng Toti yang telah kemari dan menyampaikan pesan Nona Soe Wihang pada Kakak Tai, bahwa Soe Penghai masih berambisi untuk menguasai rimba persilatan dan tak lama lagi akan memunculkan diri di rimba persilatan itu merupakan bencana bagi rimba persilatan. Dan oleh karena itu, Kakak Tai, Kakak Kun Bu dan Siao Tiap akan berunding tentang itu, maka untuk sementara ini, Siao Tiap belum boleh meninggalkan tempat ini, ujarna Siao Tiap memberitahukan dan menambahkan setelah berunding nanti, Siao Tiap pasti ke Pek Hoa Hoa berkumpul dengan ayah. Baiklah, Nahai Peng tertawa, ayah masih harus menyelesaikan urusan lain, sampai jumpa di Pek Hoa Hoa nanti. Nahai Peng lesat pergi, Siao Tiap tertegun, kemudian berseru memanggil Nahai Peng. Ayah, tunggu. Akan tetapi, Nahai Peng sudah tidak tampak lagi, Siao Tiap berdiri termangu-mangu di tempat, air matanya pun berderai-derai. Paman sudah pergi, kakak tidak usah berdukali Ceng Lo menghiburnya dan menambahkan setelah urusan Siao Peng Hai beres, kakak boleh pergi ke Pek Hoa Hoa menjumpai Paman. Tanda petik. Bab ke-6 kejadian di luar dugaan. Pada hari ke-5, di saat hari mulai senja, B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui telah tiba di Sui Goat San Chung, kampung halaman B.E. Kun Bu. Sudah lama aku meninggalkan rumah, entah bagaimana perubahan di rumah? Mudah-mudahan kedua orang tuaku tetap sehat waafiat, ucap B.E. Kun Bu dalam hati sambil memandang Sui Goat San Chung. Kenapa engkau berdiri terenung di sini? Tanya Pek Yun Hui heran. B.E. Kun Bu tidak menyahut, kemudian mengayunkan kakinya mendekati rumahnya, rumahnya itu memang masih ada, namun suasananya sudah tidak seperti dulu lagi, sunyi senyap seakan tiada penghuninya, B.E. Kun Bu termangu-mangu memandang rumahnya itu. Kelihatannya telah terjadi sesuatu di rumahku, ujar B.E. Kun Bu dengan suara serak, mari kita ke dalam untuk melihat apa yang telah terjadi. Pada waktu bersamaan, tampak seorang tua berjalan keluar dari rumah itu menghampiri B.E. Kun Bu. Orang tua itu menatapnya lama sekali, setelah itu barulah mengenali B.E. Kun Bu. Kemudian ia berseru sambil menggenggam tangan B.E. Kun Bu rat-rat. Cuan Muda Cuan Muda sudah pulang air mati. Orang tua itu berlinang-linang dan menangis terisak-isak. Ahliok panggil B.E. Kun Bu. Ternyata orang tua tersebut adalah jongos tua di rumah itu. Jangan menangis, bagaimana keadaan orang tuaku? Cuan Muda, Nyoya Tua sudah meninggal sedangkan Cuan Besar sudah lama jadi rahip. Jongos tua itu memberitahukan di Sui Goat San Cung ini hanya terdapat dua buah kuburan dan hamba. Setauku, ibuku sehat walafiat, kenapa mendadak meninggal? Tanya B.E. Kun Bu tidak mengerti apakah telah terjadi sesuatu di luar dugaan? Nyonya Tua memang sehat walafiat, tapi tahun kemarin Cuan Besar berniat jadi rahip, maka meninggalkan rumah dan tidak kembali oleh karena itu, Nyoya Tua pun jatuh sakit dan tak sampai satu bulan Nyonya Tua pun meninggal hamba berfirasa Cuan Muda akan pulang, maka tetap tinggal di sini, hari ini. Cuan Muda sudah pulang. Ah-ah-ah-ah-ah-keluh B.E. Kun Bu dengan air mati berderai. Namun masih menahan isap tangisnya. Pek Yun Hui yang berdiri di sisinya, tahu bahwa B.E. Kun Bu saat ini sangat berduka sekali, itu pasti akan merusak hawa murninya, maka ia segera menaruh telapak tangannya di punggung B.E. Kun Bu, dan sekaligus menyalurkan hawa murninya. Seketika juga B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, talu menangis terseduh-seduh, itu memang baik sekali bagi B.E. Kun Bu untuk melampiaskan kedukaannya melalui tangisnya, kalau tidak justru akan merusak hawa murni di dalam tubuhnya. Sementara itu, Jong Os Tua pun ikut menangis dengan sedih dan hari pun mulai gelap. Berselang beberapa saat kemudian, barulah B.E. Kun Bu berhenti menangis. Harap kakak Tai sudi menunggu, aku harus ziarah ke makam ibuku ujarnya. Kini aku sudah berada di sini, tentunya aku pun harus ikut engkau pergi ziarah, sahut P.E. Kun Huwi sungguh-sungguh. Baiklah, B.E. Kun Bu mengangguk, lalu berpesan pada Jong Os Tua itu mempersiapkan keperluan sembah yang, setelah itu, barulah mereka berangkat ke makam. B.E. Kun Bu ikut sembah yang di depan makam ibu B.E. Kun Bu. Usai sembah yang, hari pun sudah larut malam, maka mereka pun segera kembali ke rumah B.E. Kun Bu itu. B.E. Kun Bu menyuruh Jong Os Tua itu menyediakan beberapa macam hidangan dan arak untuk menjamu B.E. Kun Bu. Kini mereka berdua duduk berhadapan B.E. Kun Bu mengangkat cangkirnya seraya berkata, aku memberi hormat pada kakak Tai dengan secangkir arak, setelah itu aku pun akan mencurahkan apa yang ada di menaku, mohon kakak Tai memberi petunjuk padaku. Baiklah, sahut P.E. Kun Huwi sambil mengangkat cangkirnya, mari kita minum. Mereka mulai meneguk minuman masing-masing, lalu menaruh kembali cangkir itu. Apa yang akan ku katakan seandainya terdapat kesalahan, aku mohon kakak Tai sudi memaafkanku ujar B.E. Kun Bu sambil menatap P.E. Yun Huwi. Katakan saja sahut P.E. Yun Huwi sambil tersenyum lagi pula aku tidak akan mempersalahkanmu. B.E. Kun Bu menarik nafas dalam, berselang sesaat barulah berkata dengan suara rendah. kakak Tai, aku ingin bertanya, kalau ada budi tidak dibalas, apakah itu adalah perbuatan orang sejati? Itu tentu bukan perbuatan orang sejati, sahut P.E. Yun Huwi dan tertegun. Kenapa engkau bertanya demikian? Kalau begitu harus bagaimana B.E. Kun Bu balik bertanya. Kun Bu P.E. Yun Huwi menatapnya, curahkanlah apa yang tersimpan dalam benakmu. Baiklah, B.E. Kun Bu mengangguk akan kucurahkan. Tiba-tiba P.E. Yun Huwi memberi isyarat agar B.E. Kun Bu diam, setelah itu ia pun memandang ke atas sambil pasang kuping. Menyaksikan itu, B.E. Kun Bu tahu bahwa P.E. Yun Huwi beruriga di atap rumah ada orang, maka ia pun tertawa. Sui Goat San Chung merupakan perkampungan miskin, jarang pesilat yang mendatangi perkampungan ini. Perayalah. Di atap rumah tidak mungkin ada orang, mungkin itu suara renting pohon yang tertembus angin. P.E. Yun Huwi berkepandaian tinggi, bagaimana mungkin ia akan salah dengar? Hanya saja langkah ginkang orang yang di atap rumah amat dikenatnya, namun B.E. Kun Bu mengatakan begitu, maka P.E. Yun Huwi pun tersenyum. Kalau begitu, silakan melanjutkan ujarnya sesungguhnya P.E. Yun Huwi tidak salah dengar, di atap rumah memang ada seseorang. Bukan orang lain, dia adalah Hian Cheng To Tiang. Ternyata Hian Cheng To Tiang tidak kembali ke gunung Kun Lun, melainkan menyusul B.E. Kun Bu ke Sui Goat San Chung. Ketika sampai di tempat tersebut, ia melihat rumah B.E. Kun Bu agak terang, itu membuatnya merasa heran sehingga mengerahkan ginkangnya meloncat ke atap rumah, sungguh di luar dugaan, justru terdengar oleh P.E. Yun Huwi. Tapi B.E. Kun Bu mengatakan begitu, itu membuat Hian Cheng To Tiang yang di atap rumah tidak berani bergerak sama sekali. Kini kerajaan sedang kacau, rakyat akan tertimpa malapetaka itu entah harus bagaimana baiknya ujar B.E. Kun Bu memulai dengan tokok pembicaraan. Oh Pek Yun Huwi tertawa dalam hati, karena sudah tahu maksud tujuan B.E. Kun Bu. Kenapa engkau berkata begitu? Mungkinkah mengandung suatu tujuan terlentu? Tahukah kakak Tai, siapa yang membebaskan diriku dari ruang batu itu tanya B.E. Kun Bu mengalihkan pembicaraan. Tentunya orang yang berkepandayan tinggi. Benar, B.E. Kun Bu mengangguk orang itu adalah guru kakak Tai. Oh Oh Pek Yun Huwi manggut-manggut, pantas kepandayanmu bertambah maju, guruku pasti telah menurunkan kepandayannya padamu. Benar, B.E. Kun Bu mengangguk guru kakak Tai pun, telah mengangkat diriku sebagai anak, dan sekaligus mewariskan kepadaku ilmu kuigoan picek. Namun, tanda petik. Kenapa? Beliau juga memberikanku suatu masalah. Masalah apa tanya Pek Yun Huwi sambil menatapnya bolehkah memberitahukan padaku? Oleh karena itu, aku ajak kakak Tai kemari, jawab B.E. Kun Bu. Ternyata ayah angkat mewariskanku ilmu kuigoan picek itu dengan suatu syarat. Syarat apa Pek Yun Huwi pura-pura heran? Syarat itu yakni mengharuskan aku membujukmu kembali ke istana, itu demi kerajaan dan rakyat. Kalau kakak Tai bersedia kembali ke istana, berarti aku telah membalas budi kebaikan ayah angkatku. Seandainya aku tidak mau kembali ke istana, engkau harus bagaimana? Tanya Pek Yun Huwi mendadak. Aku akan bunuh diri, sahut B.E. Kun Bu tegas. Oh Pek Yun Huwi tertawa. Aku bertambah tidak. Mengerti, kenapa karena urusan itu engkau mau bunuh diri? Sebab aku merasa malu terhadap ayah angkat karena tidak bisa membujukmu kembali ke istana, oleh karena itu, aku pun harus mati, jawab B.E. Kun Bu. Sebab kakak adalah putri kaisar, dan kini kerajaan sedang kacau, maka kakak harus kembali ke istana untuk membantu kaisar. Hian Cheng To Tiang yang di atap rumah itu terkejut bukan menia sama sekali tidak menyangka kalau Pek Yun Huwi adalah putri kaisar Hian Cheng To Tiang pun tampak cemas, sebab kalau Pek Yun Huwi kembali ke istana, siapa yang akan menghadapi Soe Peng Hai nanti? Itu adalah perintah dari guru, tentunya aku tidak berani menolak, ujar Pek Yun Huwi serius, namun guruku mengutusmu untuk membujuku, pasti ada sesuatu di balik itu. Bolehkah engkau menjelaskan? Ayah angkatku ragu akan dirinya sendiri apabila beliau tidak bisa membujuk kakak Tai, bukankah urusan akan jadi kacau balau? Oleh karena itu, beliau mengutusku untuk membujukmu. Oh oh Pek Yun Huwi tersenyum. Aku tahu guru tidak berani mendesaku, lagi pula guru sangat menurutiku. Kalau begitu, kakak Tai akan kembali ke istana tanya B.E. Kun Bu penuh harapan. Pek Yun Huwi menggelengkan kepala, itu sungguh di luar dugaan B.E. Kun Bu, cepat-cepat B.E. Kun Bu mengangkat sebelah tangannya dan diarahkan pada ubun-ubun kepalanya. Aku malu terhadap ayah angkatku, lebih baik aku mati sekarang saja ujarnya dan sekaligus memukul ubun-ubunnya sendiri. Akan tetapi, secepat kilat Pek Yun Huwi menyentilkan telunjuknya dan seketika juga tangan B.E. Kun Bu tidak bisa bergerak. Engkau adalah lelaki, kenapa begitu tak berguna bentak Pek Yun Huwi? Tidak bisa membujukku kembali ke istana, malah mau bunuh diri itu adalah perbuatan pengecut. Aku tahu, namun aku merasa malu pada ayah angkatku, karena beliau yakin aku pasti berhasil membujukmu. Tetapi, tanda petik, H.M.M. Dengus Pek Yun Huwi dingin, kalau engkau bunuh diri, berarti engkau tidak berani bertanggung jawab sifatmu yang meremehkan nyawa sendiri, bagaimana engkau kelak? B.E. Kun Bu membungkam. Pek Yun Huwi menatapnya dan melanjutkan dengan wajab serius. Lagi pula guruku tahu aku tidak akan kembali ke istana, kalau aku menurutimu kembali ke istana, bagaimana engkau menjawab kalau guruku bertanya padamu Pek Yun Huwi menarik nafas, engkau harus tahu, ini bukan urusan kecil, tapi urusan besar yang harus kupikirkan matang-matang. B.E. Kun Bu tetap diam, ia tahu dirinya telah bersalah tadi, sebab ia mengambil keputusan membunuh diri, itu sama juga mengancam Pek Yun Huwi. Dan juga, tambah Pek Yun Huwi, kedua orang tuamu, cuma punya satu anak walau ibumu telah meninggal, tapi masih ada ayahmu, yang menjadi rahib sekarang, seandainya engkau mati tadi, siapa yang akan menyambung keturunan lagi? Engkau sungguh tidak berpikir sama sekali, hanya tahu mendesakku kembali ke istana, sama sekali tidak memikirkan yang lain. Perlahan-lahan B.E. Kun Bu menyongakan kepala sambil memandang Pek Yun Huwi yang kebetulan juga sedang memandangnya. Begitu dingin tatapan Pek Yun Huwi dan tampak amat emosi, sehingga membuat B.E. Kun Bu terkejut dan membatin aku sungguh bodoh, kakak tai begitu teliti menghadapi suatu masalah, sedangkan aku begitu ceroboh. Sekarang aku harus hati-hati membujuknya, setelah membatin, B.E. Kun Bu berkata, aku kurang berpengalaman harap kakak tai sudi memberi petunjuk padaku. Biar bagaimanapun, aku tetap seorang putri kaisar kini kerajaan dalam bahaya, tentunya aku harus memikirkan itu, sahut Pek Yun Huwi. Ucapan itu membuat B.E. Kun Bu gerang sekali, karena Pek Yun Huwi sudah berniat kembali ke istana. Terima kasih, kakak tai ucapnya. Kini Pek Yun Huwi yang diam. B.E. Kun Bu menatapnya seraya berkata, Tadi aku telah berbuat salah, mohon kakak tai sudi memaafkan diriku. Engkau harus ingat ujar Pek Yun Huwi. Walau aku mengawalkan untuk kembali ke istana, engkau jangan bergembira dulu. Kenapa B.E. Kun Bu heran? Kita harus bersikap agar guruku tidak beruriga apapun, sahut Pek Yun Huwi sambil menarik nefas, maka masih harus menunggu waktu, sebab urusan ini menyangkut adik Syao Tiap dan adik Loon. Oleh karena itu, aku harus pikir baik-baik agar tidak menimbulkan masalah lain. B.E. Kun Bu cuma mengangguk, padahal ia tidak begitu mengerti maksud ucapan Pek Yun Huwi karena Nasyao Tiap dan Li Cheng Loon terkait ke dalam pula. Yang mengerti adalah Hian Cheng To Tiang yang di atap rumah itu ia kagum sekali pada Pek Yun Huwi yang berpikiran panjang. Urusan kerajaan memang penting, tapi urusan Syao Peng Hai pun tak kalah penting, menurut aku, dia pasti akan ke seberang laut untuk mengundang beberapa tokoh tua dari golongan hitam guna membantunya, maka kita menggunakan. Kesempatan ini untuk ke seberang laut dulu, kita menyelidiki beberapa iblis itu, apabila perlu, kita basmi dulu iblis-iblis itu, agar engkau lebih leluasa menghadapi Syao Peng Hai. Setelah itu, barulah aku kembali ke istana, tentunya guruku tidak akan beruriga lagi, sebab akan mengira dalam perjalanan ke seberang laut, engkau terus-menerus membujuku. Benar, B.E. Kun Bu tertawa gembira, tapi, dengan ilmu apa kakak Tai menyerangku tadi, kenapa aku tidak dapat menghindari? Aku menggunakan senjata rahasia yang disebut Toh Meng Sincin, jarum sakti pencabut nyawa, maka engkau tidak dapat menghindarinya, aku sudah mengambil keputusan untuk mengajarmu menggunakan senjata rahasia itu sebelum aku kembali ke istana, senjata itu dapat kau gunakan ketika berhadapan dengan Soe Peng Hai. Terima kasih, kakak Tai. Kun Bu Pek Yun Hui menatapnya, kita berdua belum lama berkecimpung di dalam rimba persilatan, maka kita tidak tahu jelas tentang iblis-iblis yang bermukim di seberang laut itu, lalu kita harus bagaimana menyelidikinya? Guru Kuhian Cheng Toti yang pernah menyinggung tentang para iblis itu, tapi pada waktu itu aku masih kecil, sudah tidak ingat lagi, ujar B.E. Kun Bu. Kalau begitu, aku harus mengundang gurumu itu kemari, Pek Yun Hui tersenyum sambil memandang ke atas, Toti yang sudah lama berada di atap rumah, kenapa masih belum mau turun untuk beratap-cakap? B.E. Kun Bu terbelalak dan segera memandang ke atas, pada waktu bersamaan, terdengarlah suara tawa panjang dan tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam, Hian Cheng Toti yang sudah berdiri di hadapan mereka. Nona Pek berpendengaran tajam, aku kagum sekali, ujar Hian Cheng Toti yang sambil tersenyum. Guru B.E. Kun Bu langsung memberi hormat dengan wajah berseri. Kun Bu Hian Cheng Toti yang tersenyum lembut, Toti yang sudah memiliki kepandayan tingkat tinggi, baik-baiklah mempergunakan kepandayanmu itu. Ya, Guru B.E. Kun Bu mengangguk. Pek Yun Hui juga memberi hormat pada Hian Cheng Toti yang, lalu mempersuakannya duduk. Aku yakin Toti yang sudah mendengar pembicaraan kami. Kami berdua berniat berangkat ke seberang laut, tapi tidak tahu jelas tentang para iblis itu, harap Toti yang sudi menjelaskannya, ujar Pek Yun Hui. Aku akan menjelaskan tapi mari kita duduk Hian Cheng Toti yang tersenyum sebab cukup waktu untuk menjelaskan tentang para iblis itu. Pek Yun Hui mengangguk lalu duduk, begitu juga Hian Cheng Toti yang, namun B.E. Kun Bu masih tetap berdiri. Kun Bu, duduklah jangan terus berdiri, kata Hian Cheng Toti yang. Terima kasih, Guru B.E. Kun Bu duduk. Mengenai para iblis seberang laut itu, kalau diceritakan memang cukup panjang, ujar Hian Cheng Toti yang sambil memandang Pek Yun Hui. Tidak lama lagi nona akan kembali ke istana, agar gurumu tidak beruriga, bukankah lebih baik untuk sementara ini tinggal di suatu tempat, setelah itu baru kembali ke istana, jadi tidak perlu berangkat ke seberang laut. mendengar itu, B.E. Kun Bu sudah tahu, bahwa para iblis itu amat lihai, maka Hian Cheng Toti yang berkata begitu. Terima kasih atas perhatian Toti yang, namun Toti yang harus tahu bahwa So Reng Hai pernah terluka oleh ku dan kini dia masih berniat memunculkan diri di rimba persilatan. Tentunya dia akan minta bantuan pada beberapa iblis itu, bagaimana menurut Toti yang? Aku pun berpendapat seperti nona Pek, Hian Cheng Toti yang manggut-manggut, namun beberapa iblis itu berkepandaian amat tinggi, lagi pula jarang berhubungan dengan partai-partai yang ada di daratan tengah. Kalau So Peng Hai minta bantuan pada mereka, belum tentu mereka akan mengabulkan oleh karena itu, nona Pek dan Kun Bu tidak perlu berangkat ke seberang laut. Toti yang mengatakan para iblis itu berkepandaian amat tinggi, justru membuat diriku ingin bertarung dengan mereka, ujar Pek Yun Hui sambil tersenyum dingin pada waktu Giyok Chin Chu terkena racun ular, Sao Kong Gie juga menyinggung Kui Ta Ichi Ok Si dengan air muka berubah, Toti yang pun pernah berkunjung ke kuil itu, para Huo Shio di sana rata-rata memiliki kepandaian tinggi, tapi akhirnya semuanya menghilang, menghilang, kini aku punya waktu senggang, ini adalah kesempatanku untuk menyelidiki beberapa iblis itu, maka aku harap Toti yang sudi menceritakan tentang beberapa iblis itu. Baiklah, Hian Cheng Toti yang mengangguk namun aku tidak tahu jelas semua iblis itu, hanya satu dua iblis saja, harap nona Pek jangan merasa kurang puas mendengarnya. Terima kasih, Toti yang ucap Pek Yun Hui sambil tersenyum. Kalau membicarakan tentang para iblis di seberang laut itu, harus dimulai dari tiga ratusan tahun yang lampau, ujar Hian Cheng Toti yang dan menarik nafas panjang, pada waktu itu, sembilan partai besar bertanding silat di Sao Sinhong, satu sama lain tidak mau saling mengalah. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi suatu perubahan. Tanda petik. Perubahan apa tanya Pek Yun Hui. Ketika mereka sedang bertanding, mendadak muncul seorang yang berkepandayan amat tinggi dan mencegah pertumpahan darah itu, jawab Hian Cheng Toti yang. Siapa orang yang berkepandayan amat tinggi itu tanya Pek Yun Hui lagi. Orang itu, Hian Cheng Toti yang tersenyum, boleh dikatakan punya hubungan dengan nona Pek. Oh Pek Yun Hui terbelalak apakah orang itu adalah penulis kita Ketab Kui Go An Pek Cek itu? Benar, Hian Cheng Toti yang mengangguk orang aneh itu bersama Sam Im Sin Ni, menulis kitab Kui Go An Pek Cek. Orang aneh itu adalah Tian Ki Chin Jin Pek Yun Hui menatap Hian Cheng Toti yang. Tidak salah, orang aneh itu adalah Tian Ki Chin Jin. Kemuncu ianya pada masa itu cukup menggusarkan beberapa partai besar, sebab Tian Ki Chin Jin mencegah pertandingan itu otomatis menggusarkan lima ketua partai, karena itu, Tian Ki Chin Jin pun menantang mereka bertanding ia seorang diri dengan tangan kosong bertarung dengan kelima ketua itu, tak sampai lima ratus jurus, kelima ketua partai itu telah dikalahkan oleh karena itu, Tian Ki Chin Jin dicap sebagai jago nomer satu di kolong langit setelah itu, rimba persilatan pun aman dan damai sepuluh tahun lamanya, namun tidak disangka, itu justru membuat beberapa orang mati-matian berlatih ilmu silat. Siapa orang-orang itu dan bagaimana hasil latihan mereka tanya Pek Yun Hui ingin mengetahuinya. Mereka adalah murid Tiam Chong, H.W.A. San dan Hong Tong Pei. Pada masa itu, partai Hong Tong baru menerima seorang murid yang dipanggil Teik, yang berbakat alam, ketika melihat partai Hong Tong mengalami kekalahan, dia amat gelusar namun tidak bisa berbuat apa-apa, dia menyaksikan Tian Ki Chin Jin mengalahkan para ketua partai dengan tangan kosong, maka dia pun bertekad memperdalam ilmu silatnya, oleh karena itu, dia meninggalkan partai Hong Tong. Apakah Teik telah melupakan budi gurunya tanya B.E. Kun Bu? Dia meninggalkan partai Hong Tong memang salah, tapi sebetulnya dia berniat baik, jawab Hian Cheng To Tiang, setelah dia meninggalkan partai Hong Tong, ketua partai itu pun mengumumkan bahwa Teik adalah murid murtad, sungguh di luar dugaan, Teik justru berhasil memperdalam ilmu silatnya, karena ketua partai Hong Tong telah mengumumkan bahwa dia adalah murid murtad, maka dia pun mendirikan partai Pitsia Kiong di luar perbatasan dia sendiri, tergolong orang yang tidak lurus dan tidak sesat para muridnya turun-temurun jarang memasuki daratan tengah. Hingga kini sudah 300 tahunan, mungkinkah Teik masih hidup tanya B.E. Kun Hwi tidak peraya. 200 tahun lampau, Teik sudah meninggal, namun partai Pitsia Kiong masih tetap berdiri di luar perbatasan ketika berhasil memperdalam ilmu silatnya, dia pun pernah memasuki daratan tengah mendatangi partai Hong Tong, dia pun menantang beberapa paman gurunya dan berhasil mengalahkan mereka, sejak itu, kaum rimba persilatan tahu bahwa partai Hong Tong punya pesilat yang begitu tangguh. Maksud Toti yang luar perbatasan itu adalah di seberang laut sana tanya B.E. Kun Hwi. Ya, Hian Cheng Toti yang mengangguk. Setelah Teik berhasil memperdalam ilmu silatnya, seharusnya dia pergi menantang Tian Ki Chin Jing, atau menantang delapan partai besar, kenapa dia malah menantang mantan paman gurunya tanya B.E. Kun Hwi tidak mengerti. Mengenai itu, paman gurunya pun bertanya begitu. Teik menjawab bahwa ia tidak tahu Tian Ki Chin Chin berada di mana. Dia menantang ketua partai Hong Tong dan paman gurunya karena dirinya dicap sebagai murid murtad, justru sungguh di luar dugaan, dia mampu mengalahkan ketua partai Hong Tong dan paman gurunya, sekaligus mempermalukan partai Hong Tong. Oh 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 pek, Yun Hwi manggut-manggut. Sesungguhnya. Lanjut Hian Cheng Toti yang, Teik. Meninggalkan partai Hong Tong dengan niat baik, yaitu ingin memperdalami ilmu silatnya demi partai Hong Tong, namun ketua partai itu malah mengumumkan bahwa dia adalah murid murtad, sehingga membuatnya amat sakit hati oleh karena itu, dia menantang ketua partai itu dan paman gurunya, setelah mengalahkan mereka, Teik pun menghilang sedangkan Tian Ki Chin Chin dan Sam Im Sin ini bertarung mati-matian, akhirnya jadi teman dan menulis kitab Kui Goan Pit Cek. Tak lama mereka berdua pun meninggal dan Teik pun tidak pernah kembali ke daratan tengah, akan tetapi, secara diam-diam Teik menyuruh para muridnya menculik kaum wanita untuk dibawa ke Pit Cekiong. Walau secara diam-diam, akhirnya tersiar juga tentang hal itu, maka kaum bulim mengetahui adanya Pit Cekiong itu. Di daratan tengah ini banyak terdapat kaum pendekar. Apakah tiada seorang pendekar yang berani melawan Pit Cekiong? Tanya Pek Yun Hwi yang amat membenci penjahat. Ketika Teik masih hidup, Partai Hong Tong menghubungi delapan partai besar lainnya untuk membasmi Pit Cekiong, delapan partai itu setuju dan segera bergabung, maka berangkatlah empat ribu orang lebih menuju ke Pit Cekiong untuk memusnahkan Pit Cekiong itu, akan tetapi. Huruf besar M. Hian Cheng Tot yang menarik nafas panjang. Setelah berangkat, empat ribu orang lebih itu pun tidak pernah kembali lagi, mereka semua tewas di Pit Cekiong, sejak itu, tiada seorang pun yang berani coba-coba ke Pit Cekiong lagi, dan lama-kelamaan Pit Cekiong itu pun dilupakan orang. Tadi Tot yang bilang, partai lain juga terdapat murid yang bertekad memperdalam ilmu silat mereka, bagaimana dengan mereka itu? Memang masih terdapat dua orang, hanya saja kedua orang itu pergi ke tempat yang amat jauh. Sudikah Tot yang menceritakan tentang mereka berdua itu? Partai yang terkuat dalam pertandingan di Sao Sit Hang adalah partai Xiao Lim dan Butong, Hian Cheng Tot yang memberitahukan pada masa itu, di dalam kuil Xiao Lim terdapat seorang padri bergelar pek, Louis Xiang Jin, beliau adalah ketua ruang Tatmo, juga termasuk tenaga inti partai Xiao Lim. Akan tetapi, ketika menyaksikan Tian Ki Chin Jin memiliki kepandaian yang begitu tinggi, padri itu pun langsung meninggalkan Sao Sit Hang dan tiada seorang pun tahu padri itu kemana, namun kemudian barulah diketahui bahwa padri itu berangkat ke Lem Hai, Laut Selatan, Pui A Uto A Hong Tu. Di sana padri itu berhasil memperdalam ilmu silatnya, oleh karena itu, partai Xiao Lim dibagi Xiao Lim Utara dan Xiao Lim Selatan. Setelah pek, Louis Xiang Jin pergi, bagaimana isu dalam rimba persilatan mengenai padri itu? Tanya B.E. Kun Bu. Karena kalian berdua amat tertarik, maka aku pun akan menceritakannya agar kalian mengetahuinya, Hian Cheng To Tiang tersenyum. Terima kasih, guru ucap B.E. Kun Bu. Bagaimana pek, Louis Xiang Jin meninggalkan Sao Sit Hang dan bagaimana berangkat ke Lem Hai? Memang banyak isu tentang itu, Hian Cheng To Tiang memberitahukan ketika menyaksikan Tian Ki Chin Jin mampu mengalahkan kelima ketua partai, seketika juga pek, Louis Xiang Jin meninggalkan Sao Sit Hang. Padri itu justru telah melupakan satu hal, yakni tiada perintah dari ketua, berarti bertindak atas kemauan sendiri, namun kemudian mendadak pek, Louis Xiang Jin itu kembali ke Kuil Xiao Lim. Terayata dia teringat akan peraturan dan disiplin partai Xiao Lim yang sangat ketat itu.